Brigade Al-Quds kembali memasang jebakan ranjau untuk menargetkan pasukan pertahanan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Al-Quds pun mengunggah video yang memperlihatkan kondisi IDF seusai ledakan ranjau. Ada pun video tersebut diunggah di telegram pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam video itu, seorang pejuang Al-Quds memperlihatkan sisa-sisa dan bangkai tank Merkava. Pucatan tank itu disertai dengan beberapa alat perang tentara IDF yang berserakan di tanah. Terlihat rompi tentara IDF berlubang hingga terkoyak seusai ledakan peluru RPG Al-Quds. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa.